Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga dalam lindungan Allah SWT Amin Sebelum belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, dalam pembelajaran kali ini Kita akan membahas Satu, merawat tubuh Dua, huruf vokal Dan yang ketiga, membandingkan banyak benda Nah, sebelum kita memulai belajar Kita bernyanyi terlebih dahulu ya Yuk, bersama-sama kita ikutin lagunya Mandi pagi sudah biasa Sejuk dingin tidak terasa Sore hari kalau tak mandi Badan lesu main tak mau Mandi pagi sudah biasa Sejuk dingin tidak terasa Sore hari kalau tak mandi Badan lesu main tak mau Lalalalalala 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 Teman-teman, sudah mandi kan? Bagaimana rasanya kalau sudah mandi? Segar bukan? Teman-teman, sekarang perhatikan Benda-benda yang ada di layar Nah, kira-kira dari benda-benda yang teman lihat di layar Benda apa saja yang digunakan teman-teman ketika mandi? Ya, betul Ada sabun Pasta gigi Sikat gigi Dan sampo Berarti Buku tidak dapat digunakan untuk mandi ya Teman-teman masih ingat huruf vokal apa saja ya? Ya, betul Huruf A I U E Dan O Sekarang coba teman-teman Perhatikan gambar berikut Lalu lingkari huruf vokalnya ya Selain mandi, apa lagi cara merawat tubuh? Ya, betul Ada mencuci tangan Memotong kuku Membersihkan telinga Nah, apa lagi ya? Coba Sekarang teman-teman perhatikan kembali ya Ustazah memiliki sejumlah kelompok sikat gigi Gambar yang pertama ada tiga Gambar yang kedua ada empat Dan gambar yang ketiga ada dua Sekarang teman-teman Urutkan dari yang terkecil Angka mana yang terkecil? Ya, angka dua Setelah dua Angka berapa ya? Iya, angka tiga Selanjutnya yang terakhir Iya, betul Angka empat Selanjutnya Yuk kita urutkan kembali dari yang terbesar Angka berapa yang terbesar? Iya, angka empat Lalu Ya, betul Angka tiga Dan terakhir Angka dua Teman-teman Ustazah punya cerita nih Kita simak sama-sama ya Hari ini Tina sangat murung Tina tidak mau makan Tina juga tidak mau bicara Gigi Tina sedang sakit Gigi Tina berlubang Gigi berlubang karena kuman Itu akibat Tina malas menggosok gigi Tina pun diajak ibu ke dokter Dokter mengobati gigi Tina Tina berjanji Tina berjanji akan rajin menggosok gigi Iya, dari cerita di atas Sekarang kita lingkari jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut Siap ya Ya, yang pertama Gigi Tina sedang Sedang apa ya? Coba Sedang sakit atau sedang tumbuh? Lingkari ya Nah, betul Sedang sakit Nah, sekarang Kita lanjut ke yang Pertanyaan kedua Gigi Tina berlubang karena Karena apa ya? Kuman atau karena makanan? Nah, betul Gigi Tina berlubang karena kuman Nah, pertanyaan ketiga Tina malas Malas apa ya? Malas menggosok gigi Atau malas unjuk gigi? Nah, iya betul Gosok gigi Ya, sekarang nomor empat Gigi Tina diobati oleh Oleh siapa ya? Oleh dokter gigi Atau oleh perawat gigi? Nah, iya oleh dokter gigi Sekarang Pertanyaan berikutnya Tina berjanji Berjanji apa ya? Berjanji malas Gosok gigi Atau berjanji Rajin Gosok gigi? Iya Tina berjanji Rajin Gosok gigi Wah Teman-teman Pintar semua ya Semuanya sudah paham Dengan bacaan Nah, teman-teman Pembelajaran untuk hari ini Dicukupkan sampai disini ya Insya Allah Kita bertemu di lain waktu Kita tutup dengan hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah